Kabar Raffi Ahmad dan Agnes Mo yang dilirik Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB untuk dicalonkan dalam Pilgub DKI Jakarta masih menjadi perbincangan hingga saat ini. Mengenai itu, Raffi Ahmad pun buka suara dan mengaku belum dihubungi pihak PKB terkait kabar tersebut. Hal ini dikatakan Raffi Ahmad saat ditemui di kawasan Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan, Senin 16 Februari 2021. Jika memang sudah dikonfirmasi, dirinya juga mengaku belum mengetahui akan menerima pinangan PKB atau tidak. Dilansir wartakotalife.com, Raffi Ahmad memastikan bahwa dirinya belum terpikir untuk terjun ke dunia politik. Sultan Andara ini juga mengaku belum ada rencana bergabung dengan PKB dalam Pilgub mendatang. Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Bidang Sosial dan Kebencanaan DPP PKB Lukman Hakim mengatakan PKB sudah berancang-ancang berkompetisi di Pilgub DKI Jakarta 2024. PKB bahkan mempertimbangkan mengusung artis Raffi Ahmad dan Agnes Monika dari unsur luar partai. Lukman mengatakan alasan partainya melirik Raffi dan Agnes karena keduanya memiliki empati kuat kepada rakyat jika menjadi pemimpin. Menurut Lukman, Raffi Ahmad merupakan satu di antara artis yang mencapai popularitas dan kesuksesannya dari kerja geras dan bukan dari jalan pintas yang menghalalkan semua cara. PKB juga mempertimbangkan Raffi karena yang bersangkutan tergolong sebagai anak muda kreatif dan inovatif serta tidak sombong meski berada dalam posisi puncak popularitas. Lukman menyatakan nama Raffi Ahmad dan Agnes Monika masih kajian yang bersifat internal partai. Partainya juga membutuhkan dan akan menerima masukan dari masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!